Terima kasih. Pada minggu pertama, tema yang kita angkat adalah mitigasi bahaya kebakaran pada bangunan. Yang selanjutnya, menciptakan kenyamanan termal pada bangunan yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 November 2020. Dan yang terakhir adalah pentingnya insulasi suara pada bangunan yang akan diadakan pada tanggal 21 November 2020. Bagi yang ketinggalan forum desain terdahulu, dapat menonton channel YouTube IAI Bantuan kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Untuk forum desain 11.1 sore ini, kami akan membahas seputar mitigasi bencana kebakaran pada bangunan. Acara ini akan dipandu oleh moderator Bung Ahmad Zakaria IAI, dan arah sumber Bapak Peter Plesius, Ketua Umum Indonesia Fire and Rescue Foundation, bersama dengan Ibu Azani Asmi dari Wakur, Malaysia. Selanjutnya, pertama, saya akan membacakan peraturan untuk mengikuti Zoom pada hari ini. Pertama, silakan menyesuaikan nama pada profil Zoom Anda saat ini dengan nama pendaftaran di awal ketika mengisi forum registrasi. Kedua, selalu mematikan mikrofon Anda pada Zoom selama acara berlangsung. Ketiga, semua peserta di Zoom dimohon untuk menampilkan diri di kamera selama acara berlangsung untuk keperluan dokumentasi di media sosial IAI Banten. Keempat, mohon pantau chat board Zoom dan chat live YouTube IAI Banten, karena akan ada link presensi acara yang diberikan untuk dilengkapi peserta yang hadir untuk mendapatkan sertifikat. Kelima, silakan meng-catcher diri sebagai bentuk kehadiran Anda pada Zoom atau YouTube dan mengupload pada link tersebut. Kenam, bila ada kendara teknis dan pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi nomor ofisial IAI Banten atau mengirim email ke yaidaerahbantan.gmail.com. Ketujuh, selama kegiatan berlangsung, kami juga live streaming di YouTube IAI Banten sehingga rekan-rekan yang berada di luar Zoom Room dapat mengikuti dan dapat dilihat kembali jika diperlukan. Kedelapan, peserta dilarang merekam dan menyebar luaskan live YouTube IAI Banten ke YouTube pribadi atau platform online lainnya tanpa sepengetahuan IAI Banten. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tata acara mengajukan pertanyaan. Pertama, mengajukan resen yang terdapat pada bagian partisipan pada layar Zoom Anda. Sedangkan untuk peserta di YouTube, silakan mengetik pertanyaan di live chat YouTube IAI Banten pada saat sesi pertanyaan dibuka oleh moderator. Kedua, satu peserta disipilakan mengajukan satu kalimat tanya. Pertanyaan dibatasi tiga pertanyaan per sesi. Ketiga, peserta dapat memulai mengajukan pertanyaan setelah dipersilahkan berbicara oleh moderator dan di-unmute oleh host. Demikian tata acara yang telah dibacakan untuk dapat dipahami bersama. Sebelum mulai acara, saya memakili segenap pengurusi IAI Banten mengajak untuk bersama-sama kita hening sejenak berdoa bagi kondisi tanda air kita agar cepat terbebas dari pandemi supaya kita semua dapat beraktivitas dan beradaptasi dengan keadaan ini. Bersyukur atas kesempatan hari ini kita masih bisa berkarya dari rumah sebab masih banyak saudara-saudara kita yang masih harus bekerja di luar rumah. Hening dimulai. Hening kita cukupkan. Sekarang kita masuk pada acara forum desain 11.1 Langsung saja kita sapa moderator kita Bang Jaka. Halo, Bang Peter. Bang Jaka, gimana keadaan? Baik, baik Bang Peter. Langsung saja kita silakan Bang Jaka untuk memandu acara forum desain 11.1 ini. Oke, terima kasih Bang Peter. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan sejawat semua. Semoga kita dalam lindungan Tuhan yang maesah dan selalu dalam kondisi sehat. Pertama-tama, saya coba sedikit jelaskan. Hari ini kita akan berdiskusi mungkin sedikit bilingual karena satu narasumber kita or speaker is from Malaysia Ibu Azani from Rokul SDN BHD So, we can talk in English or we can talk in Bahasa nantinya saya akan coba translate atau diskusikan lebih lanjut kepada narasumber yang kita punya. Oke, setelah itu saya coba sedikit bacakan riwayat singkat dari Pak Peter. Jadi, nama lengkapnya adalah Plasidus S. Peter Jabatan fungsional yang beliau miliki sangat banyak sebagai masyarakat profesi proteksi kebakaran Indonesia anggota Technical Committee NFPA ketua umum IFRF atau Indonesian Fire and Rescue Foundation anggota Panitia Teknik Standar Pemadam Kebakaran BSN atau Badan Standarisasi Nasional asesor KAN Komite Akreditasi Nasional asesor BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi anggota Kehormatan Asosiasi Pemadam Kebakaran VP Chapter Coordinating Group Asia OSEANIA SFPE Society of Fire Protection Engineers Executive Committee dari Confederation of Fire Protection Association Asia ASEAN Consultant International Association of Plumbing and Mechanical Official ini belum selesai satu lembar saya baca kelihatannya sangat banyak sekali pengalaman yang bisa kita tangkap nantinya dari kedua narasumber kita dan mungkin pertama ini waktu dan tepat saya coba persilahkan kepada Pak Petrus silakan di-unmute Pak Petrus di-unmute Pak Petrus Pak Petrus mohon maaf masih di-mute silakan di-unmute terlebih dahulu maaf maaf selamat sore Bapak Ibu sekalian maaf maaf apa itu namanya karena presentasi saya banyak dan saya banyak ngumpulin di kepala jadi apa itu namanya awalnya agak kacau mohon maaf siap Pak siap ya saya akan mulai presentasi saya jadi apa itu namanya tentang mitigasi potensi yang berbebahaya terhadap jiwa manusia sebagai akibat kebakaran dalam bangunan ya tadi sudah dibacakan oleh Pak Jakaria saya rasa saya nggak usah ulang lagi tapi mungkin intinya yang apa itu namanya saya itu diangkat Pak Ani sebagai forum komunikasi kebakaran jadi kalau ada pertanyaan jabatan saya sampai 23 lalu di luar negeri saya menjabat di NFPA saya juga menjabat di Underwriter Laboratory atau UL saya juga menjabat di FM atau Factory Mutual nah agenda kami memang banyak video yang tanpa suara tapi video-video itu dibagikan oleh institusi-institusi internasional kepada kami dan banyak dipasang di apa itu namanya YouTube silakan Bapak Ibu sekalian untuk apa itu namanya kalau apa itu namanya mau mengunduhnya kami mulai dengan undang-undang bangunan gedung beserta peraturan turunannya dan SNI-SNI adopsi NFPA dan penjelasan beberapa kode dan standar lalu peraturan SNI kebakaran tahapan perencanaan fitur-fitur yang mungkin cocok untuk IAI adalah life safety code lalu masalah dengan damkarnya karena di lapangan dengan kebakaran yang ke depan dan jenis-jenis peralatan itu berbeda sekali lalu paradigma peralatan baru dan penutup yang nanti dilanjutkan dengan tanya jawab perancang bangunan dapat menciptakan bahaya bagi penghuni maaf karena apa itu namanya fire protection engineers itu di Amerika 10 tahun terakhir itu gaji tertinggi dari professional engineer jadi apa itu namanya mungkin seorang mechanical engineer atau electrical engineer itu mungkin maaf tapi sering tidak tahu dan lalu apa itu namanya kekurangan pengetahuan dan dari peraturan dan standar padahal standar itu jelas harmonis jadi harmonis di seluruh dunia dan karena dunia itu menyangkut ada tarif on barriers dan lain sebagainya maka standar harus harmonis kalau tidak harmonis atau bikin sendiri tapi atau jalan sendiri ya nanti tidak bisa dipakai di dunia lalu yang kompleks adalah asumsi salah dari perencana atau pemilik bangunan bahwa pemenuhan dari satu peraturan atau standar itu sudah cukup padahal standar tersebut hanya standar yang minimal atau minimum requirement yang terakhir ini almarhum kawan saya akrab Pak Antono itu pakar kebakaran itu menjelaskan bahwa apa itu namanya banyak orang anggap asumsi kebakaran toh gak akan terjadi kalaupun terjadi bisa ditolerir dibayar atau tutup asuransi nah ini kita memang sangat terbalik karena di kita fire itu bukan tragedi fire adalah risiko kebakaran dan bencana ini saya tidak usah ungkapkan satu persatu tapi ada delapan undang-undang yang apa itu namanya yang menjadi payung daripada undang-undang kebakaran dan bencana yang kita sebutkan undang-undang nomor 28 undang-undang nomor 28 ini sudah diundangkan tahun 2002 Bapak Ibu sekalian dan turunannya adalah peraturan menteri nomor 26 peraturan daerah kalau di Jakarta nomor 8 pergub Jakarta kalau 143 yang menyangkut NFPA code dan standar seperti yang tertera dalam undang-undang pembangunan gedung ini ada aspek yang empat aspek yang dibahas tapi aspek yang penting adalah aspek keselamatan yang akan kita bicara adalah aspek keselamatan di dalam aspek keselamatan ini harus ada pemasangan pasif dan aktif fire protection di pasal 17 dan harus ada pemeliharaan di pasal 37 dan harus ada persyaratan like fungsi di pasal 46 tentang denda dan apa kewajiban penalti segala itu saya bacakan yang paling bawah saja setiap pemilik atau pengguna bangunan yang tidak menuhi ketentuan diancam bidana paling lama 5 tahun atau paling lama apa itu namanya denda paling banyak 20% ini yang dimasukkan kemarin di oleh baris krim untuk terjakung saya bertugas di NFPA jadi ini singkat kata kami ini kalau ada kebakaran besar yang merengut nyawa maka kami mendapat penugasan untuk bisa memeriksa dan nanti membahas dan nanti menjadikan standar ini Bapak Ibu sekalian yang di Jawa Timur mungkin kenal itu di Petrokimia Gersik tepatnya Petro Widada kami diminta datang singkat kata dengan 8 orang ke sana dianggap cari uang dibantingin duit di atas meja kita banting dia balik sampai intinya pemilik itu ternyata seorang Korea dan dia apa itu namanya berjanji pada dirinya sendiri dan kita semua akan pasang dan beli semua barang yang paling bagus harus untuk peralatan pemadam kebakaran karena seorang direkturnya meninggal karena kebakaran tersebut apa yang kita datang setahun kemudian yang dia beli ini Pak Bapak Ibu sekalian mobil pemadam kebakaran dia pajang dua mobil itu kalau sekali jalan lima menit dia dari ujung ke ujung selesai lalu untuk mundur dan belok ke samping pun susah lalu dia pasang segala foam dan monitor-monitor kebakaran dengan jarak yang dekat sehingga kalau ada kebakaran pasti dia dalam semenit sudah habis airnya jadi ini sangat menyedihkan dan kita kembalikan semua uang yang dilempar-lempar itu Pak tapi ya maaf kita nggak berani keluarkan datanya jadi kami mau lihat dari fire protection approach itu adanya ignition lalu apa itu namanya bisa dimulai dari inisiasi adanya deteksi alarm lalu baru sprinkler memancar lalu apa itu namanya terjadi ketahanan dari passive fire protection region lalu panggil damkar jadi ada time delay untuk bisa panggil damkar datang sehingga perencanaan kami harus mengikuti kaedah ini sehingga waktu yang ditetapkan itu bisa dapat jalankan nah ini apa itu nama kami mau coba mulai dengan satu video tentang perbedaan home furnishing di tahun-tahun yang dulu dengan sekarang jadi apa itu namanya jadi disini apa itu namanya ada perbedaan dari dari apa itu namanya keadaan bangunan di zaman dulu dan sekarang yang sekarang banyak sintetis yang dulu itu natural kayu yang dulu yang sekarang sudah bahan plastik dan lain sebagainya nah disini disebelah kiri itu bahan natural itu cepat apinya tapi apa itu namanya Bapak Ibu lihat sekalian bahwa dalam 1,43 itu baru yang sintetik itu baru berkembang apinya tapi setelah berkembang apinya maka akan terlihat sekali yang sintetik yang sintetik itu sudah separuh ruangannya sudah asap sehingga orang yang bisa bertahan di ruangannya bisa merangkak atau merayap sebaliknya yang natural itu belum apa-apa jadi orang masih bisa datang masuk dan pakai apar untuk memadamkannya jadi ini saya singkatkan kira-kira kira-kira begitu jadi kalau apa itu namanya sintetik itu sekian lama kalau natural sekian lama maaf ini saya escape tidak mau escape ya selanjutnya saya apa itu namanya ingin menjelaskan standar SMI yang ada itu apa itu namanya di Indonesia sejak tahun 2000 itu adalah SMI tentang pompa namanya NFB 20 nah di dalam satu standar NFB 20 tersebut tersangkutlah atau terkaitlah NFB E-code dan standard terkait ANSI Publication, ICE, ISTM, SMI, AWS, IEEE, lalu UL, lalu Hydraulic Institute, lalu ISO, dan NFB-NFB lain jadi kalau ada seorang menyatakan oh saya pasang itu pompa sesuai dengan NFB 20 ya itu NFB 20 yang mana apa sudah cocok dengan NFB-NFB yang lain misalnya 101 life safety code, 110 itu apa itu namanya power itu apa itu namanya emergency genset lalu NFB 25 itu adalah inspection test and maintenance lalu 70 itu national electrical code itu semua kait mengait Bapak-Ibu sekalian jadi kalau orang bilang saya sesuai SNI sudah lalu SNI-nya itu apa di pasaran di proyek itu disebut oh saya sesuai NFB 20 waduh itu benar-benar sakit kita-kita ini yang menjadi anggota technical committee dari NFB dan saya ini satu-satunya mewakili Asia saat ini dan teman saya satu ada mewakili Afrika jadi apa itu namanya ini yang misleading di lapangan demikian juga NFB 25 untuk standar inspection test dan pemeliharaan yang nanti akan dibuka webinarnya oleh BSN tanggal 16 November kalau Bapak-Ibu sekalian bisa ikut saya mau sekarang menjelaskan tentang komplementasi yang berhubungan dengan IAI di sebelah kiri tentu ruangannya lebih kecil di sebelah kanan lebih gede jadi kalau lebih kecil itu ya lebih cepat dia apa itu namanya api merambah dengan tentunya dengan model Mabel yang sama tapi di sebelah kanan yang agak besar yang agak tinggi ya lama perambatan api yang pertumbuhan api selanjutnya di sebelah kiri sudah hampir flash over yang di sebelah kanan masih bisa diatasi ini semoga bisa jalan jadi Bapak-Ibu sekalian 7 detik tuh ya jadi 20 detik sudah sudah apa itu namanya sudah berbahaya sekarang tentang perancangan evakuasi saya sampai jam berapa Pak ya Pak Jaka tadi kita sedikit terlambat sih Pak jadi mungkin hampir sekitar jam 3 lewat 5, 3 lewat 10 gitu maksimal oke saya akan ngebut evakuasi evakuasi itu apa itu namanya meliputi jalur keluar dan cara efektif untuk memberitahu penghuni ada bertahan di tempat adalah kalau bangunan rumah sakit tentu atau penjara dia nggak bisa evakuasi kan lalu ada yang tempat perlindungan meliputi evakuasi untuk tempat perlindungan yang diranjang khusus intinya adalah kriteria waktu dan tenability ini untuk setiap alternatif berlawanan dan tersedihnya jalan keluar yang aman yaitu exit adalah bagian dari sana jalan keluar exit access adalah akses dari sana jalan keluar menuju ke exit lalu exit discharge adalah bila Anda sudah bisa keluar dari ruangan atau gedung tersebut dan keluar ke jalan raya fitur dasar sistem keselamatan proteksi kebakaran bangunan gedung selamatan jiwa dan sarana jalan keluar ini yang akan kita bahas saya mempunyai banyak apa itu namanya data dari life safety code tentu dari YAI udah menjadi dasar pembuatan ini yang berhubungan dengan tangga darurat tapi kami dulu waktu mau bentuk bentukan awal dari UNJ itu menyiapkan data untuk apa itu untuk para mahasiswa jadi ini adalah data-data yang mungkin diperlukan nah intinya adalah besaran dari pintu itu sangat menentukan karena banyak video kami ini ada 6200an video yang apa itu namanya pintu itu kira-kira 480an memang kalau ada pintu maka selamat Pak apa itu namanya bahaya kebakaran itu bisa dikomplementasi kalau pintu itu terbuka misalnya di rumah Anda atau apa di tempat apartemen kalau pintu kamar pintu dibuka sayang anak itu memang gak sayang anak Bapak Ibu sekalian pokoknya pintu harus ditutup lah karena pintu itu saja yang bisa melawan api dan terutama asapnya karena asapnya itu sudah kemana-mana apinya jauh dari asapnya jadi kira-kira begini apa itu namanya gambaran pintu gak boleh ada obstruction nah ini juga salah satu contoh dari NFPA yang kalau Anda keluar dari tangga darurat mestinya dari dalam tangga darurat itu tertulis dengan jelas ini tempat jalan keluar dan bisa masuk dari pintu itu itu tergantung smoke management controlnya dia bisa masuk atau tidak lalu di sebelah kirinya ini Bapak Ibu sekalian lihat ada apa itu kan kok di Indonesia gak pernah ada itu di tangga darurat itu jadi apa itu namanya banyak hal-hal memang disini yang standarnya ada SNI udah atas dasar NFPA namun apa itu namanya itu semau-maunya ada yang bilang oh saya merancang di gedung yang satu enggak kok yang satu ya saya ikutin enggak jadi copy paste terus yang salah sebetulnya untuk selektif re-entry ini boleh dibuat tiap lima lantai apa itu namanya tapi apa yang terjadi disini misalnya ruang tangga darurat itu dipakai saya ini menjadi juri untuk apa itu namanya Green Hotel ASEAN jadi bersama Bu Naning lalu kita di bawah pariwisata kami itu meninjau 40-80 hotel-hotel berbintang dan berbintang dari dua sampai yang mereka sebutkan bintang tujuh tapi yang menang itu bintang tiga malahan yang bintang enam tujuh itu tidak apa itu namanya pada dasarnya satu yang paling menyusahkan dan sangat menjadikan gak ada satupun yang ikut SNI jadi ini kalau ada apa itu namanya send location yang sama misalnya untuk setiap gedung kan jadi enak untuk orang yang masuk dari baik dari damkar untuk membantu penghuni maupun orang yang mendapat yang menuju ke tempat evakuasi ini jadi disini jelas mestinya lantai lima itu boleh buka lantai berapa lalu ini boleh ke lantai dasar atau boleh ke rooftop kalau rooftopnya nggak ada aksesnya nggak bisa jadi ini apa itu namanya jadi ruangan tertutup ini atas dasar-dasar SNI ini apa itu namanya Prof Yulianto yang beri beliau anggota TABG dan anggota FKK juga bersama kami dan sekarang beliau menjawab sebagai presiden chapter di Society Fire Protection Engineer Indonesia ini yang lagi rame-rame di TV nah itu apa itu namanya ada SNI tentang ruang tertutup, rancangan kinerja dan tekanan apa itu gayanya pokoknya 133 Newton semua udah jelas ini juga beliau ditipin fire pump itu harus diletakkan di ground floor atau apa yang paling enggak basement one itu apa aturan permen tapi sebetulnya kalau di NFPA janganlah taruh aja apa itu namanya ruang pompa ini di luar gedung perbanin kek apa itu namanya satu dua kendaraan atau dulu waktu Bang Hoke jadi Gubernur Jakarta itu beliau sudah setuju sepanjang Sudirman Tamrin kamu boleh taruh apa ruang pompa itu di bawah trotwar tapi ya terus diganti-ganti ya sudah hilang intinya fire pump itu kalau jantungnya pertahanan kalau itu terbakar atau sudah nggak bisa dipakai ya seluruh gedung akan lupuh nah ini yang gambaran tadi apa itu namanya sesuai standar NFPA sebetulnya pipa untuk colokan dari dinasmen dan kebakaran ini adanya di apa tangga darurat tapi banyakan proyek-proyek disini atau gedung-gedung disini itu diletakkan semua di luarnya nah sekarang saya mau bahas yang ke depan jadi kita lupakan ke belakang tapi ke depan ini sangat mengerikan tadi doa Pak Peter itu memang aduh saya maunya lebih lama tuh menghentikan ciptanya ini ya maklumlah rambut saya dan uban saya sudah lewat jadi di dalam aturan kalau kita mau mengikuti aturan baterai tahun 2018 saja semua baterai harus di UL estate ini misalnya pre-engineer lalu semua baterai harus terdaftar semua baterai harus terdaftar UL atau FM loop akhirnya siapa yang bisa beli baterai ini kan begitu lalu apa itu namanya kalau enggak kalau enggak terdaftar ya akibatnya ya memang jadi apa tanggung jawab masing-masing begitu di dalam hal ini yang paling berat adalah menghadapi adanya ini apa itu namanya yang namanya tenaga surya ini fotovoltaik fotovoltaik ini bahannya begitu ada api di sidang air yang makin gede apinya yang bahaya ya anggota dinas pemadam tapi kan akan akan terus-terusan kemudian ini sampai ada gedung yang pasang fotovoltaiknya di seluruh gedungnya ini ada yang di atas mobilnya ada yang seluruh atas rumahnya dan ya segala macam ini menjadikan ini hal yang paling bahaya untuk anggota dinas pemadam kebakaran dimanapun mereka berada mereka belum tahu cara memadamkannya hanya sudah barang ini bisa dibeli di Tokopedia lalu kami menjadi tenaga ahli Damkar Jakarta waktu datang tim dari apa Tokyo yang menjadi apa tim perencana MRT Jakarta ya jelasnya yang orang Jepannya satu yang lain orang kita semua 18 pertanyaan kita nggak ada yang dijawab terus anggota kita bagian operasi ini loh gimana kita naik gedung paling atas kita selamat karena ada tangga kebakaran yang tadi saya sebutkan tapi kita turun ke bawah tanah 7-8 tingkat kita mau lewat mana kamu sediakan nggak kayak tanah di tangga kebakaran yang tadi itu yang saya gambarkan itu nggak ada kamu sediakan air nggak nggak ada lah butuh air kalau ada apa-apa ya urusan kamu jadi intinya mereka bilang Pak Ibu jangan tolong kami ini diperas ini untuk bangsa dan negara supaya cepat punya MRT waduh mati Pak jadi itu teknologi yang yang memang apa itu namanya menjadi penderitaan buat Damkar nah untuk mengatasinya ada teknologi baru misalnya aspiration smoke detection jadi deteksi dini atau oksigen reduction jadi di lapas Bolivia bukannya karena saya juga demen bola tapi waktu kita lihat berhasil menang 3-0 itu telak itu keadaan apa itu oksigen yang ada di sana hanya 12,5 persen Pak jadi kok bisa ya orang tahan main bola di keadaan segitu ya seperti orang naik di atas pesawat ya rasanya itu namun atas dasar itu maka dibuatlah semacam apa itu namanya deteksi dini yang kalau kita lihat dari gambaran ini pada paling kiri itu kan apa itu namanya masih ignition paralysis pada saat paralysis ini orang mustinya mendeteksi begitu ada sesuatu maka ini masih bisa diatasi jangan kalau sudah sampai smoldering flash over full fire ya siapapun nggak bisa membantu pada keadaan paralysis ini sebetulnya misalnya kabel bapak-bapak banyak yang dari apa itu listrik ya tentu tahu bahwa apa itu namanya kabel itu kan di dikasih warna nah satu warna itu yang yang pasti kena panas dia sudah mengeluarkan apa itu asap walaupun mata belum menangkap tapi detektor harus bisa menangkap jadi kalau ada apa itu namanya kabel yang sedikit panas saja mustinya itu bisa ditangkap itulah yang disebutkan sebagai apa itu namanya early detection kira-kira begitu jadi kalau ada Bapak Ibu sekalian mungkin taro ini kejadian benar nih di PTN dulu itu pada hari idul adanya berdekatan dengan hari Sabtu Minggu dan ada apa acara nasional apa jadi libur itu panjang sekali terus apa itu namanya orang-orang menaruh kertas di atas laptop di atas itu bisa dideteksi jadi seluruh dunia bisa tahu karena deteksinya kan sudah ada apa itu namanya pakai protokol semua ada deteksi Oh kenapa ini orang ke sana tinggal keluarkan kertas itu dari dari apa dari laptop maka bahayanya bisa hilang tapi ada satu bahaya yang memang kejadian benar ada orang nggak dapat air ya pecahin sprinkler untuk mandi mampuslah itu enam empat hari itu jalan terus di IPTN untung airnya itu berlimpah-limpah nah ini apa itu detection ini yang pakai intelligent pipe jadi Bapak Ibu sekalian tidak memerlukan kabel near kabel kedua tidak perlu adanya detektor-detektor ketiga tidak perlu adanya apa itu pemeliharaan dan keempat kalau mau diperbaiki kalau sakit dia tahu diri ya kasih tahu ini saya sakit jadi empat itu kembali pertama dia kalau detektor model sekarang kan 88% yang kepakatan smoke baru berfungsi jadi tempat itu udah sangat gelap orang masuk juga nggak tahu tempat api apalagi mau bawa barang apa udah nggak mungkin kedua itu detektor dipasang diatas diatas itu nggak ada orang semut kucing tikus jadi dia itu yang menggerogoti malah bahaya karena ada kabelnya dari kabel baru demikian banyak detektor jadi itu yang apa detektor baru itu intelligent itu nggak pakai lima hal yang bisa mengakibatkan dia tidak bekerja selanjutnya adalah model begini kalau di sebelah kiri Pak itu apa itu namanya Bapak Ibu sekalian kalau saya smoke detector sekarang yang bekerja itu lihat 88% light obscuration jadi kepekat orang nggak bisa lihat itu tapi kalau pakai aspiration smoke detection yang di sebelahnya itu nah itu 20% bisa kelihatan kalau di sebelahnya lagi 6% bisa kelihatan nah yang paling mutakhir kalau pakai 0,015% jadi itu 1% light obscuration jadi detektor yang kita pilih mustinya ya yang kelihatan jadi dengan kata lain belum ada kepekatan asap begitu jadi ini kalau kalau yang 88% paling kiri udah extensive flame yang keluar kalau di paling kanan itu baru smoldering ini contohnya mohon izin Pak Petrus udah jam 4.06 iya deh saya mohon maaf bisa dilanjutkan sedikit lagi tanggung Pak penjelasannya setelah itu mungkin slide terakhir saya stop share saya terima kasih Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak Pak Petrus kita nanti bakal lanjutkan di sesi tanya jawab kali ya Pak tentunya teman-teman pasti udah punya banyak pertanyaan saya sendiri pribadi kemungkinan akan banyak bertanya so now we would like to ask Ibu Anzani from Rockwool Malaysia karena kegiatan hari ini itu sebenernya terselenggara antara kerjasama antara IAI Banten dan Rockwool sehingga semua kegiatan kita hari ini bertujuan untuk life and safety seperti Pak Petrus eh Pak Peter sudah bicarakan sebelumnya acara hari ini akan berkelanjutan dengan dua sesi acara lagi setelah materi hari ini oke Ibu Anzani the spotlight is yours now oke terima kasih ya selamat petang saya tak bisa bercakap bahasa Indonesia jadi ya saya cakap bahasa Inggeris saya share skrin ya oke let me just share sekejap ya saya share skrin sekali lagi alright wait I don't see your control kejap ya okay takpelah okay selamat petang okay do you all see the skrin yes yes you can move alright okay 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 for today topic we'll talk about the fire safety especially in regard to the Raul Stonewall before that just a brief about our company Raul Stonewall is actually a company with the 80 years of history we started in 1937 in Denmark so as of now we have a global presence across five continents with more than 46 manufacturing facility and Raul employ more than 11,000 employees worldwide in Asia we started to actually import Raul from Europe in 1980s and in Malaysia alone we have two factories and whereas in Jakarta we have whereas in Indonesia we have sales office in Jakarta in term of Raul Stonewall finished product we have varieties if you look at here we have board blanket face product lamella pipe section wire mat granulated loose wool depending on the applications I think everyone is very well known in the name of Raul the name but just to let you know Raul is actually a brand name and it has been in the company for over 80 years and registered in over 60 countries so usually when it comes to terminology we actually mention it as stone wool or rock space wool sounds like that okay let's straight away delve into the fire safety which is the main topic today so right now you know that urbanization itself gives a lot of challenge we have a lot of people come over to the city and due to that there's a lot of land care and a lot of people work as well as stay in the high-rise building and because of that there's a concern when it comes to fire safety in those high-rise condominium or very high-rise office buildings so I just want to start up with this fire incident which is the Grenfell Tower it's actually the it's quite a very well-known incident that's actually start to spark people talk about fire safety requirement especially in these high-rise buildings so how's the fire started the fire started at around one o'clock in the morning at kitchen on the fourth floor and it spread very quickly and in a matter of minutes it spread all the way up to the 24th floor if you look here in the pictures and the building itself burned for several hours and unfortunately 72 people lost their lives so currently they are doing an investigations in one of the investigation report there's one of the people who call in which is the fire investigator Dr. Babaling so he mentioned that one of the cases one of the issues that caused the fire to spread is because the addition of this aluminum cladding if you look here in the picture it consists of this combustible aluminum cladding as well as the combustible insulations that caused the fire when the fire happened that caused it to melt very quickly it caused a drip and it caused a flow at a very high elevated temperature as well as foam itself it actually have a very, very high what you call it fire load it releases a large amount of energy during the combustion so when it comes to the fire spread of high-rise breathing you need to consider because once a fire start to happen here let's say as I mentioned the landfill in the lower building it can cause the flame to break out and attack there and spread upward and due to that it can actually go to the flooring on above and create this secondary fire so you need to look into the what kind of the what you call it external cladding that you use the material that you use should not will not be combustible material to limit the spread of fire so another that I want to highlight is actually a fire incidence that happened in New Zealand is one of these Sky Sinti International Convention the fire broke out is actually in Auckland during the when they do a little bit of maintenance of constructions when the fire started happen it continuously ongoing for two days during day and night and at the peak it have to actually what you call it have 130 firefighters there just to put out the fire and you can see that here in the picture because of the combustible material on the roofing it create a very very thick smoke and at that time when the fire happened all the area business district around this they asked to evacuate and cause the business to shut down and loss of revenue so here is just want to highlight the pictures it's actually fire continuous building at night and for this one as well you can look at here this is actually a drone picture when the fire nearly extinguished and this is actually you can see here it's inside after the fire what you call it put down you can see all this water because they put up what you call it the water to put out the fire and you can see all the water inside and it had take a large amount of time just to clean up the area so let's look straight away into the fire requirements so in terms of fire testing requirement we divide it into two types the first one will be the reaction to fire when we say reaction to fire is basically how the material responds when the fire happens whether it has flare whether it contributes to the spread of fire so it just basically means the ability of the material itself to contribute to fire there's a lot of standards that govern under this it can be UL, it can be ESTM, it can be BS, it can be EN so it look into if you look at here combustibility, ignitability, flame spread, heat emissions or they look into the character changes whether there's emitting or dripling another one would be the resistance to fire is actually a system ability to resist any penetration that go through the system to maintain the stability when there's a load bearing requirement and also to prevent any temperature rise on the unexposed surface when the fire is fully developed so let's go into the reaction to fire requirement here I want to make comparison between two standard BSOEN I think some of you may be well known when it comes to BS requirements so BS look into two criteria here is the material to test under part 4 which is non-combustible and another one which is class O where the material just tests into two requirements which is part 6 fire propagation index and part 7 surface spread of flames so I want to compare it between EN which is the Euro class Euro class is actually a national standard whereas BS is more into the country specific standard so when we say Euro class is actually has been agreed by most of the European country so they come up with this standard to classify the material reaction to fire performance so they look into these four requirements so what I want to highlight between these two standards is actually most of the building material they only test under class O when we say class O their only test is just to test on the surface lining it have limited reference to product combustibility so ENs they classify the material into certain category from A to F so the A which is A1 is the highest classification that say the material is non-combustible so our rock our stone wall is actually past requirement of A1 under this European standard so this is just roughly the indications between the BS standard as well as the EN standard A1 is mostly almost similar to part 4 when they test the combustibility whereas part 6 and part 7 which is the requirement of class O is somehow similar to class B so the classification of class B is say that the material is combustible but it does not contribute to the flash over so the lowest class F is basically non-performance determinant if you have material around class E it says the material itself is combustible but there's a flash over before 2 minutes whereas A1 as I mentioned highest classification material non-combustible so in terms of performance so we look into evidence base so stone wood itself as our material coming from the the main component of our material is coming from the stones so the stone is actually create this fire performance we are not combustible under the EN requirement similar to part 4 we remain stable at even high temperature we have high melting point above 1000 degrees C so for some looking into UL requirement we also stand tested under this standard which look into flame spread zero and smoke development index also zero for raw stone wood we does not emit toxic smoke we have no flame retardant so our product is inert the stone that give out the fire property so comparing us to other products if you look at here stone wood have a very impressive ability to withstand temperature so because of its high melting point above 1000 degrees C whereas if you look at tear foams usually start to melt around 400 degrees C and fiberglass around 600 degrees C so again I just want to highlight the material of our raw stone wood comparing with other commonly insulation material in terms of the fire resistance systems so most of the system they will actually use raw stone wood in one of the fire resistance system requirements having a raw stone wood is actually able to assist in the fire resistance in a way that you minimize the fuel load you have minimum shrinkage during the high heat so in a way that the fire does not penetrate through so stone wood itself can afford extra times when occupant want to escape during fire as well as to have time for the firefighter to arrive to put out the fire again so when you architect or any specifier specify certain projects or certain how do you prioritize in terms of the fire safety do you actually look into is there any requirements or is there any need to mandatory of non-combustible material I look into non-combustible material as the what you call it first line of defense if you have a building material which is non-combustible in a way as I mentioned it does not help in terms of fire spread and it does not even contribute into the fire load right again I just want to highlight this is another case this was a meat processing plant in Germany there's a fire start to actually the plant caught up fire it continuously more than 10 hours because of those electrical wire buildings at that time the building was they were constructed with a 10% form insulation so they go they do a little bit of renovation and there's a 90% of it have a non-combustible insulation so when the fire put out there they happen they have to see if you look at the picture those part that have non-combustible insulation is actually protected the plant the other part is start to buckle because of the intensity because of the combustible foam insulation and you see here they also put up a sandwich wall panel at even last more than 10 hours and the picture at the bottom on the right in contrast of having a foam insulation you can see there's a lot of wreckage after the fire put out so what I want to highlight here we can't predict a fire to happen but we can determine the fire performance of material selected okay that's it when it comes to the fire resilient I just want to inform that for our stone wool we have a lot of range of products here is you look at here the various applications so you can get in touch with our sales for my information some of you may have questions in terms of health safety for our stone wool but our rock wool stone wool is actually safe to use installed in the building we are non-carcinogenic it's already classified under IARC one of the WHO what we call association under the group 3 that our using stone wool is actually is not carcinogenic it's the same as you drink coffee we are also USEP certified USEP is actually a certified that mentions that our rock wool stone wool is biosoluble which is safe to use we also green certified and you look at here if you have a consensus we have no order and does not promote fungi growth we also have this what you call it marketing toolkits for those who to actually to assist in some specification project where you can download all this then file you can actually get it from our raw Asia website it's a free registration just to want to highlight for the projects that was done in 2020 these are the projects so one of it is the Intercontinental Hotel Pondor Indah here is the applications of partition using our safe and silent pro 380 here is you look at here is curtain wall for fire safety requirements where they actually use our product rock safe under this dust wind of Fist Tower Jakarta and here in IKEA who they actually use our hard rock product for the cladding requirement so I end this presentation with a slide about fire safety so let me know if you are able to listen this is there any sound? hi I'm Sten Lindby, head of R&D at Rockwood and this is Henrik Frank from executive management Henrik is very passionate about the seven strings of stone and our products in this case their resilience against fire he's also very passionate about his very first car which he has had since he was 18 years old he loves it a lot our products are made using stone wood which means their fire resistance to over 1000 degrees Celsius helping to stop the spread of fire which I'm happy to say not only protects families and homes and friends and offices around the world but also Henrik's classic Volkswagen Beetle superior fire resilience is just one of the amazing seven strengths of stone we harness in our products to enrich modern living alright, I had my presentation okay, thank you so much thank you Ibu Azani Asni very interesting presentation so I would like to summarize a little bit what Pak Petrus say is talking about, mostly about the active design of the fire and safety and then what Ibu Azani say is about the passive design So, bagaimana caranya kita menghalangi kebakaran Kurang lebih kalau kita melihat kepada permen ada dua cara kurang lebihnya Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut Tapi dari sisi Pak Petrus banyak sekali berbicara tentang materi-materi aktif desain Dan sedangkan dari Rokul disini melengkapi dari pasif desainnya Seperti itu Terima kasih telah menonton